Hai sahabat lontaan channel lagi nyangkul di kebun namun saya akan memberikan tips buat para youtuber pemula untuk gimana cara agar penonton subscribe itu bisa meledak atau banyak ya simak baik-baik videonya ya usah fokus di alamnya ini saya sedang di kebun ikut cangkul intinya saya akan memberikan informasi buat gimana mengembangkan channel YouTube Iya simak bawa videonya mohon selama saya ucapkan selamat pagi selamat siang selamat sore selamat malam bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel lontaan ini saya ucapkan selamat datang sehat dan bahagia selalu yuk kita langsung ke informasi bagiannya untuk gimana mengembangkan channel view dan subscribe agar banyak ini sesuai pengalaman saya ini bukan seorang tutorial bukan cuma ingin berbagi cerita jika video ini bermanfaat ya silahkan menyimak kalau tidak ya di skip aja tidak jadi masalah ya kita lanjut pertama-tama untuk video shoot karena channel saya ini kebanyakan video shootnya itu ledak-ledak artinya jika membuat video shoot itu rata-rata durasinya di bawah 15 detik dan teman-teman bisa lihat video video shootnya saya bahwa malahan ada di bawah 10 detik sampai di 5 detik artinya jika video itu pendek audiens menonton video kita sampai habis bahkan berulang-ulang itu jam tayangnya pasti naik setelah jam tayangnya naik pasti video itu akan beredar untuk mencari penonton yang baru atau penonton juga penonton unik dan dari situlah kita akan mendapat subscribe nya ya lanjut itu di mengenai tayangan dan berikut kembali saya sampaikan bahwa jika video-video yang teman-teman nonton itu diusahakan habis itu diusahakan habis kenapa saya ulang kembali karena itu menyangkut perkembangan channel kita keaktifan kita di dalam youtube jika kita bukan youtuber itu tidak jadi masalah kita bukan konten kreator tidak jadi masalah kita menonton tidak habis tidak jadi masalah tetapi kalau kita seorang konten kreator atau youtuber itu sendiri diusahakan nonton videonya orang lain supaya video kita pun bisa beredar dan diterima jadi gitu berikut juga jika kita memberikan komentar pada video-video yang lewat di beranda kita kita hindari ujaran-ujaran kebencian atau komentar komentar yang sifatnya negatif itu sangat berbahaya jadi sekali lagi hindari hal-hal yang melanggar pedoman komunitas youtube disitu sebelum kita komentar pasti dari youtube itu sendiri telah memberikan bahwa berkomentar lah yang sopan dan bijak nah jadi dan jika apa yang saya sampaikan ini atau informasi ini sahabat atau teman-teman semua ikuti saya yakin channel anda akan anda lihat sendiri gimana perkembangannya karena yang jelas video atau konten-konten yang teman-teman posting atau upload akan mendapat rekomendasi dari pihak youtube karena teman-teman melakukan hal-hal yang sifatnya positif jadi sekali lagi berpedomanlah di dalam membuat konten atau mengomentari hal-hal supaya channel anda berkembang jika ada teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu tentang channel atau apa saja komen video ini nanti saya akan jelaskan dan buatkan videonya pasti saya akan balas komentarnya dengan sebuah video jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai doa saya kiranya teman-teman semua channelnya berkembang dan view nya banyak bahkan untuk pengajuan monetisasi pun bisa diterima karena telah melakukan hal-hal yang sifatnya positif sukses buat teman-teman semua jangan pernah menyerah tetap semangat kesuksesan pasti akan anda dapatkan karena itu semua hasil kerja keras anda dan anda layak untuk menerimanya salam sehat dan penuh bahagia dari Lontaan Channel berkata dengan yang terimakas dengan penuh bisa yang